Intro Hai guys, siang-siang gini perut kalian pasti pada keroncongan. Sama, saya juga. Nah, kali ini saya mau ngajakin kalian semua untuk nyobain salah satu resto di kota Palembang. Konsepnya garden-garden gimana gitu. Tapi makanannya khas Palembang. Ayo kita cobain. Yang cantik, yang manis, yang kece. Yuk merapat guys. Kita jalan-jalan bareng Selegram Hits Kota Palembang. Kenal ini si babang tampan Ivan Ri. Kali ini kita bakal ke salah satu resto di kawasan sosial market Palembang. Lokasinya gak jauh dari pusat kota kok. Widih, ini baru namanya bukan kaleng-kaleng guys. Lihat di tempatnya. Lazy cozy gimana gitu. Mengambil konsep industrial dengan tema garden, resto ini menghadirkan nuansa yang sedikit berbeda di tengah padatnya kota Palembang. Meski konsepnya modern, untuk menu ditawarkan berbanding terbalik guys. Banyak sekali oleng has Palembang yang bisa kalian cobain. Langsung aja yuk kita temuin Sef-nya. Halo Sef, apa kabar? Baik. Lagi mau masak apa Sef? Kebetulan kita mau masak pindang kerupuk. Pindang kerupuk? Kerupuk dipindangin. Yuhuuu, pindang kerupuk guys. Merupakan oleng kreasi yang menyajikan kerupuk dengan kuat pindang yang nikmat. Bunuh ini kayakkan rempah. Terdiri dari cabai merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, daun salam, gula aren, tomat, daun bawang, potongan nanas, dan pelengkap lainnya. Sedangkan untuk kerupuk, yaitu jenis kerupuk ikan yang banyak ditemukan di pasar kota Palembang. Oh iya guys, sebelum diolah, kerupuk harus direbus dulu ya untuk menciptakan tekstur kerupuk menjadi lembut. Giling bumbu guys, mulai dari kunyit, cabai, bawang putih, dan sedikit garam. Panaskan air secukupnya, kemudian campurkan bumbu halus, lalu aduk sesaat. Siapkan buah nanas, potongnya di beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam olang pindang. Next, tambahkan batang serai, lengkuas, dan gula aren secukupnya. Masukkan daun salam, kemudian aduk lagi ya guys. Setelah kuah mendidih, baru deh, campurin kerupuknya. Guys, hampir sama dengan wilayah Sumatera lainnya, masakan khas Palembang terbilang cukup berani dalam bermain bumbu. Masakan Palembang identik dengan penggunaan cabai yang banyak, sedangkan terpah-pah juga ikut mendominasi. Angkat pindang kerupuknya guys, sajikan dengan potongan tomat, nanas, daun bawang, dan daun kemangi. Nah, pindang kerupuknya udah jadi guys. Kita cip-icip ya. Pindang kerupuk, memang sih guys, namanya agak aneh. Tapi masalah rasa, menu ini cocok banget loh guys. Apalagi ditemenin sama nasi panas. Enak nih ya. Guys, ini rasanya bukan kayak kerupuk. Jadi rasa ikannya kerasa banget. Apalagi ditambah dengan kuahnya yang bikin seger banget. Mantap. Eits, gak cuma itu. Ada juga olahan pindang berikutnya, yaitu pindang udang. Menu ini menjadi salah satu signatur disini guys. Hampir sama dengan bumbu yang digunakan, pindang udang begitu terlihat menghugah selera. Masih kurang juga. Baiklah, silahkan deh kepoin yang namanya pepes patin. Daging patin dilumuri dengan bumbu khusus, kemudian dihidangkan dalam bungkusan don pisang. Aromanya hasil banget guys. Apalagi kalau digemani dengan nasi panas. Sebagai penutup, coba juga deh es kacang merah. Di Palembang, es kacang merah menjadi salah satu menu primadona. Banyak sekali kedai sampai resto yang menjual es kacang merah ini. Es serut dipadu dengan kacang rebus, sirup, dan gula. Bener-bener deh, bikin meremelek. Selamat mencoba ya guys. Terima kasih telah menonton!